Ya, umur saya Ketua Asosiasi Food South seluruh Indonesia, Haritano Sudipio, menyatakan pemerintah dinilai tidak bijak dalam menangani kisru sepak bola nasional yang berujung pada pembekuan PSSI yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Ya, untuk dapat kembali membangkitkan olahraga sepak bola nasional, Haritano Sudipio menyatakan harus ada kebijakan yang tepat agar semua pihak tidak dirugikan. Karut-marut manajemen olahraga nasional yang berdampak pada pembekuan PSSI yang sempat dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, berdampak luas bagi sendi kehidupan olahraga nasional, khususnya dunia persepak bolaan Indonesia. Bagaimana tidak, akibat daripada kebijakan yang ditelurkan oleh sang menteri, sejumlah pemain, pelatih, dan sejumlah pihak yang berkepentingan mengalami kerugian yang sangat besar. Seakan mati suri, dunia persepak bolaan Indonesia kini mulai ditinggalkan oleh para penggemar, pemain, bahkan seorang pelatih sekalipun. Kiranya, butuh waktu yang lama serta kebijakan yang tepat untuk dapat mengembalikan persepak bolaan nasional untuk dapat kembali bangkit. Terkait dengan buruknya manajemen olahraga nasional dalam hal persepak bolaan nasional, Haritano Sudipio mengungkapkan pemerintah dinilai tidak bijak dalam menangani PSSI karena telah merugikan masyarakat. Saya ganti menporanya. Kita mau ngambil jarum di kolam, jangan diobok-obok kolamnya anak ikan kecil-kecilnya ikut mati semua. Itu yang terjadi hari ini, terjadi. Pemain sekarang jobless, beberapa klub sudah tutup. Kemudian pelatih juga, bangun lagi itu waktu. Sukses is a process. Sukses itu proses, tidak ada sukses itu instan. Nah sekarang kita berhenti begini, untuk kita sukses, kita perlu waktu lebih lama lagi. Jadi makanya saya minta kita harus berani untuk, ya itu tadi, kita kritis tapi konstruktif. Untuk dapat kembali membangkitkan serta membangun persepak bolaan nasional, Haritano menilai butuh waktu dan kebijakan yang tepat demi terciptanya persepak bolaan nasional yang kuat. Dari Jakarta, Tim Liputan memberitakan.